Intro Sebanyak 300 personil gabungan diturunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif air di Bontang Senin 8 Mei 2017 pagi Hingga pukul 1 siang, para demonstran masih berjaga di sekitar rumah jabatan atau rujab wali kota Bontang di Jalan Awonglong, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara Sebanyak 235 personil berasal dari gabungan Satuan Samapta Bayangkara atau Sabara ditambah 60 personil dari Satuan Polisi Pembang Peraja Pemkot Bontang Sebuah mobil taktis watercannon juga tampak disiagakan di dalam halaman rujab Tak hanya itu, selepas aksi di depan kantor PDAM Bontang demonstran yang menduduki rujab wali kota Bontang harus membuat rekayasa lalu lintas guna mengawal para peserta demo dan menghindari kemacetan Kapolres Bontang Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Ervin mengatakan pasukan gabungan sengaja disiagakan guna mengantisipasi adanya gejolak dari aksi unjuk rasa Sonil yang diturunkan 250, jadi untuk kegiatan operasional dan administrasi tetap berjalan kemudian ya kita mengamankan kegiatan unjuk rasa pun ya kita laksanakan juga Langkah-langkah antisipasi yang pasti kita sudah siap disini mengamankan ya jalannya unjuk rasa dan mengamankan yang diunjuk rasa juga, jadi semuanya kita amankan dan ya kita berharap ya semuanya berjalan sesuai dengan koridor atau aturan hukum yang ada Mengingat masa yang melakukan aksi turun ke jalan sekira 500 orang maka Polres Bontang menurunkan personil lengkap dengan alat khusus seperti kendaraan taktis watercannon Kapolres Bontang juga mengatakan apabila pengawalan demo ini dipandang masih kurang akan ditambah dan bila perlu meminta backup dari Polsek terdekat dan primob Namun hingga aksi berakhir, penambahan tak kunjung dilakukan mengingat situasi terbilang aman terkendali Ya siapa tahu itu, ya emang ditaruh di situ ya, tapi kita mengantisipasi ya jangan sampai ya dilakukan pembakaran ya karena nanti akan menimbulkan permasalahan baru, harapannya sih tidak dilakukan Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos TV melaporkan Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos TV melaporkan